Yapura, mantan Bupati Jayawijaya John Wempi W. Tipo yang mendorong pembentukan daerah otonom baru, DOB, baik untuk provinsi dan kabupaten di Papua dapat segera disahkan. Mudah-mudahan proses ini bisa berlanjut, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan di Papua bisa lebih cepat terlaksana karena wilayahnya terlalu besar. Atau tiga kali lipat dari Pulau Jawa, katanya ketika dihubungi di Jayapura. W. Tipo menjelaskan pembentukan DOB ini membahas masalah rupiah, tetapi aspek politisnya yang sangat strategis. Sehingga kami berpikir apa yang sedang dan tengah diperjuangkan untuk pemekaran, bisa menjadi kenyataan demi kemajuan pembangunan di tanah Papua, ujarnya. Dia menuturkan dorongan untuk menyukseskan pembentukan DOB ini terlebih dahulu diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat yang berada dalam lingkungan wilayah pemekaran tersebut. Apapun yang terjadi, sikap politik yang sudah diambil para bupati dan perwakilan DPDRI sudah sangat jelas antara lain mendorong pemekaran tiga provinsi di Papua serta jumlah kabupaten. Hanya saja, jadi tidak ada hal itu menjadi urusan belakang, katanya lagi. Dia menambahkannya, yang terpenting kini harus mendorong terlebih dulu jika nanti ada keputusan lain. Itu menjadi otoritas pemerintah dan DPRRI. Karena apa yang dilakukan kini, barulah sejumlah tawaran dan belum final. Maka masih ada langkah berikut untuk membicarakan pihak pemerintah dan DPRRI lagi. Sekadar diketahui, Bupati Jayawijaya merupakan salah satu peserta rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah, DPRRIRI dibahas konsolidasi nasional pembentukan daerah otonom baru. Selasa 4.10 yang mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. Dalam rapat tersebut juga mengusulkan pembentukan beberapa kabupaten baru di Papua. Yakni Kabupaten Lembah Raufair, Kabupaten Iyamo, Kabupaten Moni, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Mimika Timur, Kota Timika, Kabupaten Muara Digul, dan Kabupaten Atmi Korbai. Kemudian Kabupaten Muayu, Kabupaten Godumi Sisare, Kabupaten Puncak Trikora, Kabupaten Baliem Center, Kabupaten Kembu, Kabupaten Bogoga, Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir, Kabupaten Memberamo Hulu. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Eroma, dan Kabupaten Yalimek. Selanjutnya, Kabupaten Ketengban, Kabupaten Biak Napa Suandiwe, Kabupaten Pulau Numfor, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Graim Nawa, Kabupaten Okha, Kota Lembah Baliem, dan Kota Merauke. Sementara dua proposal Kabupaten yang mendapat pandangan DPD, yakni Kabupaten Sina dan Kabupaten Kirom Timur. Kabupaten Kota Lemah, 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 Kabupaten Kota